5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah Khususnya untuk muatan pelajaran matematika yaitu mengurutkan dan membandingkan pecahan uang Nah adik-adik pada video sebelumnya Kak Citra sudah menjelaskan tentang mengenal pecahan uang Jadi kalian belajar mengenal pecahan uang dulu baru belajar mengurutkan dan membandingkan pecahan uang Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bagaimana ya cara mengurutkan pecahan uang? Yuk kita perhatikan bersama-sama penjelasan Kak Citra Nah disini kita akan belajar mengurutkan pecahan uang Contohnya Kak Citra mempunyai pecahan uang logam yaitu 200 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah Jika diurutkan dari uang yang nilainya paling kecil Nah yang paling kecil dari ketiga uang ini adalah Ya 100 rupiah berarti kita taruh 100 rupiah Lalu setelah 100 rupiah adalah 200 rupiah Dan yang paling besar adalah 500 rupiah Jadi jika diurutkan dari yang paling kecil itu 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah Lalu jika diurutkan dari yang paling besar adik-adik Yang paling besar yang mana ya nilainya? Ya 500 rupiah Setelah 500 rupiah, 200 rupiah Dan yang paling kecil adalah 100 rupiah Contoh lain nih adik-adik Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya paling kecil Nah disini ada Uang 200 rupiah, 1000 rupiah, 100 rupiah Nah jika diurutkan dari yang kecil ya berarti yang paling kecil adalah 100 rupiah Setelah itu yang paling kecil itu 200 atau 1000 adik-adik? Ya 200, setelah itu baru 1000 Karena 1000 ini nilainya yang paling besar Contoh lain adik-adik Uang kertas 1000 rupiah Uang kertas 5000 rupiah Dan uang kertas 2000 rupiah Jika diurutkan dari yang paling kecil adik-adik Yang mana dulu ya? 1000 rupiah, 5000 rupiah, atau 2000 rupiah yang paling kecil nilainya? Ya 1000 rupiah dulu Setelah itu? 5000 atau 2000 ya yang paling kecil? Ya 2000 berarti 5000 nya yang paling besar Jadi urutannya 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah Lalu jika diurutkan dari yang paling besar Ya paling besar tadi 5000 Jadi 5000 rupiah, lalu 2000 rupiah Dan yang paling kecil 1000 rupiah Kasirah masih punya contoh lain Ada uang kertas 5000 rupiah Ada uang logam 500 rupiah Ada uang logam juga 1000 rupiah Nah jika diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Yang mana ya adik-adik yang nilai uangnya paling kecil? Ya 500 rupiah Setelah 500 rupiah 5000 atau 1000? Ya 1000 rupiah Yang paling besar adalah 5000 rupiah Yang paling besar adalah 5000 rupiah Jika diurutkan dari yang paling besar Nah tinggal kebalikannya adik-adik Berarti yang paling besar 5000 rupiah 1000 rupiah Dan 500 rupiah Lalu kita belajar membandingkan pecahan uang Nah disini Kak Citra punya 2 pecahan uang Yaitu 1000 rupiah Dan 200 rupiah Nah 1000 rupiah ditulisnya seperti ini 200 rupiah ditulisnya seperti ini Jika dibandingkan 1000 rupiah itu lebih besar Nilainya daripada 200 rupiah Maka bisa kita bandingkan seperti ini adik-adik 1000 rupiah nilainya lebih besar dari 200 rupiah Contoh berikutnya ada uang 1000 dan uang 2000 rupiah Nah Kak Citra tulis ya Ada 1000 rupiah ada 2000 rupiah Jika dibandingkan uang 1000 rupiah Itu lebih besar atau lebih kecil dari uang 2000 rupiah Ya lebih kecil nilainya Jadi 1000 rupiah itu nilainya lebih kecil dari 2000 rupiah Contoh yang lain adik-adik Nah disini ada uang 5000 rupiah dan 1000 rupiah Kita tulis dulu 5000 rupiahnya dan 1000 rupiahnya Nah 5000 rupiah itu lebih besar nilainya dari 1000 rupiah Atau lebih kecil dari 1000 rupiah Ya 5000 rupiah itu lebih besar nilainya daripada 1000 rupiah Jadi 5000 rupiah lebih besar nilainya dari 1000 rupiah Demikian tadi adik-adik kita bersama-sama sudah belajar mengurutkan dan membandingkan pecahan uang Nah kalian bisa ya belajar mengurutkan dan membandingkan pecahan uang bersama dengan orang tua kalian ya Minta orang tua kalian menunjukkan sejumlah uang lalu kalian menyebutkan nilai uang tersebut dan membandingkan serta mengurutkannya Terima kasih sudah belajar mengikuti video pembelajaran Kak Citra ini Nah sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe lalu tekan loncengnya tekan juga tombol like lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax